Hai guys, balik lagi di videonya Purnayagrafir kabarnya baik semua ya guys jangan lupa selalu berbahagia oke guys, pada video kali ini kebetulan kita lagi mengerjakan prasasti peresmian pesanan dari Polda Jawa Timur simak baik-baik videonya jangan sampai di skip nanti banyak info menarik di video kali ini oke dan ini bukan kali pertama ya sudah bertahun-tahun yang lalu kita selalu mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan prasastinya prasasti jaman dulu itu ada yang bertanya juga sampai tidak tahu namanya ini apa ini namanya prasasti prasasti ini bukan kali ada pertama saat ini atau di masa ini jadi prasasti itu sudah ada dari jaman dulu dari jaman nenek moyang bahkan zaman kerajaan bahkan tahun sebelum masehi itu sudah ada prasasti terbukti dengan banyak peninggalan prasasti yang kebetulan kita ada di Jawa ya itu banyak sekali prasasti-prasasti yang ada di museum itu yang dahulu itu penulisannya menggunakan huruf Jawa kuno atau huruf aku ada juga terus bahasanya pakai bahasa sansekerta atau bahasa Jawa kuno ada yang bahasa kerajaan atau keraton waktu itu nah untuk yang prasasti sekarang tentunya di era modern ini ya prasastinya juga sudah mengalami banyak perkembangan dan umumnya media yang digunakan untuk mengerjakan prasasti itu adalah media yang apa ya namanya keras padat dan tahan tahan di segala cuaca baik panas hujan pokoknya awet tahan lama entah itu dari batu dari bahan logam atau dari bahan lontar kalau dulu ada juga terus yang mau kita bahas itu sebenarnya yang ini guys prasasti yang lagi kita kerjakan bahannya bahan terbaik terus tinta emasnya itu tinta emas impor kualitas terbaik namanya kimpo jadi proses untuk mengecatannya itu ada dua kali tahap ya pertama cat dasar kedua setelah agak kering baru ditempel kimpuknya kalau kimpuknya seperti ini kimpuk pinta emas yang asli ini jarang loh guys pengrajin yang punya itu bahkan di beberapa tempat banyak yang menggunakan cat emas biasa kalau kita karena sudah langganan ya dari dinas-dinas instansi terkait baik swasta maupun pemerintahan itu kita sering mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan prasastinya ada juga yang dari perorangan itu juga ya dari kampung RT RW sampai kecamatan kota provinsi banyak juga dan hampir setiap hari kita mengerjakan prasasti semacam ini untuk info lengkapnya guys ya bisa juga langsung menghubungi kontak yang tersedia di video ini dari awal sampai akhir sengaja kita taruh nomor whatsapp atau nomor teleponnya itu bisa langsung menghubungi ke sini untuk pemasanan dan untuk konsultasi kalau mungkin ada yang kurang jelas seperti apa sistemnya juga bisa langsung dikoordinasikan ke nomor admin kami yang sudah tertera di video ini dan jangan lupa guys di like komen subscribe soalnya di setiap video kami selalu ada informasi terbaru ya mengenai grafir khususnya grafir prasasti kongtai batu nisan apa nama ada beberapa jadi juga yang nantinya di video selanjutnya akan kita jelaskan lagi oke guys terima kasih untuk perhatiannya semoga sukses selalu dan bahagia selalu oke guys terima kasih sekali lagi untuk informasi informasi menarik tentang seputaran grafir marmer dan granit jangan lupa ya dipantengin terus channel youtube kami karena disini banyak sekali akan kita update untuk informasi informasi menarik tentang grafir bagaimana cara grafir yang baik terus apa saja yang sudah pernah kita kerjakan nantinya akan masuk semua ke channel youtube kita jadi seperti itu kedepannya dan jangan lupa dukungannya ya like komen dan subscribe supaya kita semakin semangat untuk mengabadikan setiap momen dan setiap pekerjaan yang sudah pernah dipercayakan kepada kita sampai ketemu di video berikutnya ya guys bye